Persediaan air yang cukup sangat mendukung dalam proses peningkatan hasil produksi padi di Bengkulu. Namun kondisi kemarau saat ini membuat para petani sedikit kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Data Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi di Bengkulu ada 43.500 hektare lahan persawahan. Dari jumlah tersebut, 2.000 hektare diantaranya merupakan sawah irigasi. Sisanya merupakan sawah tada hujan. Dari 2.000 hektare luas lahan sawah irigasi di Provinsi Bengkulu dapat menanam padi sebanyak 2-3 kali tanam dalam 1 tahun. Sedangkan untuk sawah tada hujan akan menanam padi pada awal dan akhir tahun ketika musim hujan saja. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Rosmaladewi, mengatakan dari luasan lahan persawahan tersebut yang terdampak kekeringan saat ini mencapai 600 hektare. Lahan yang kekeringan tersebut akan mendapat bantuan benih padi dari kementerian yang diprediksi akan diterima sebelum musim tanam akhir tahun ini. Luas lahan sawah di Provinsi Bengkulu itu 43.500 hektare. Lahan sawah luas tanam atau luas panen itu kurang lebih 56.000 hektare. Jadi itu adalah 2.000 hektare itu adalah lahan irigasi. Irigasi teknis dan setengah teknis ya. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.